Intro Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas handphone seri rebound dari Nokia yaitu Nokia 6300 4G Tapi sebenernya ada beberapa hal yang gak biasa sekaligus keren di handphone ini Jadi tolong nontonnya sampai habis dan jangan di skip-skip biar paham ya Oke, langsung aja di unboxing Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya taruh dulu lanjut, dapet earphone yang modelnya itu kayak gini terus ada baterai dengan tipe BL4XL kapasitasnya 1500mAh dan dapet charger atau adapter dengan output 5V 0,65A ini udah nyambung sama kabel yang ujungnya microUSB udah gak ada apa-apa lagi kok kayaknya sepi banget ya isinya jadi itulah isi box dari Nokia 6300 4G lanjut, cek unitnya ini saya beli yang warna abu-abu masih plastikan nih untuk bentuknya itu kayak gini di bagian depan ada layar 2,4 inch di atasnya ada earpiece bawahnya ada tulisan Nokia dan keypad alfone numerik bagian sisi kanannya kosong sisi bawahnya ada lubang microUSB dan microphone tapi nyumpet nih sisi kirinya kosong sisi atasnya ada lubang jack audio dan tombol power di bagian belakangnya ada kamera VGA beserta lampu flash terus tulisan atau logo Nokia dan lubang speaker coba dibuka back covernya disini ada slot SIM 1 dan 2 yang udah berukuran nano dan ada slot microSD terus disini juga ada keterangan HMD Global modelnya TA1287DS made in Vietnam ini kok kayak gak rapi gitu ya stikernya pasang baterainya oke coba dinyalain semoga bisa nyala yes nyala loh kok bunyinya aneh gitu ya dan inilah tampilan awal dari Nokia 6300 4G by the way ini pertama kalinya saya bahas handphone seri rebound dari Nokia biasanya yang seri-seri jadulnya kan oke cek kesetelan perangkat info perangkat jadi handphone ini pake KaiOS dengan versi 2.5.4.1 untuk penyimpanannya total 4GB tersedia sekitar 3.9 GB lumayan juga nih oh ternyata bisa juga nih lihat RAM yang digunakan sekitar 165 MB dan bebasnya sekitar 859 MB wah gede juga ya tapi kok ini kayak gak asing gitu tampilannya ini beneran KaiOS kah? oke lanjut dulu ya jadi untuk menunya disini ada telepon SMS internet musik game ular ternyata ada nih dan beberapa aplikasi layaknya handphone basic tapi disini ada tambahan Facebook Lite dan WhatsApp dimana ini aplikasi yang biasanya ada di smartphone sekarang ya ini salah satu keunggulan handphone dengan KaiOS jadi ada beberapa aplikasi kekinian yang bisa dijalanin pernah saya bahas tuh di Advan HP Online oh iya saya masih kepikiran nih sama bunyi pas nyalain tadi apakah speakernya yang bermasalah? nah saya udah cobain denger lagu ternyata normal kok ya kualitas suaranya sih biasa lah coba juga nih untuk kameranya dan inilah hasilnya oke jadi handphone ini saya beli di Shopping dengan harga Rp580.000 cukup murah untuk sekelas handphone Nokia ya lumayan lah karena handphone ini juga selain bisa dipakai layaknya handphone basic bisa juga kan dipakai buat WhatsApp dan buat hotspot ini saya pasangin kartu SIM sinyalnya muncul ya terus bisa juga nih buat mainin game-game jadul gitu by the way ini ada beberapa game bawaannya juga selain ular tadi ada Bounced Tales Real Football dan ada GTA 4 buset dah ya walau pas saya coba ini sih mirip-mirip kayak game gangster mungkin versi mod tapi yaudahlah cukup menghibur nah untuk aplikasi WhatsAppnya ini saya coba ternyata minta di update yaudah saya update eh malah kelempar buat download aplikasi WhatsApp dengan format APK lah kok gitu dan saya baru sadar di handphone ini gak ada Kai Store atau toko aplikasi khusus untuk KaiOS tapi yaudahlah saya ikutin aja sambil nunggu download saya iseng cek file manager ada bekas file APK AIDA64 nah saya coba-coba buka tuh dan ternyata kok ini bisa di install kayak handphone Android ya bukannya KaiOS itu gak bisa install file APK dan ini beneran bisa ke install bisa di jalanin aplikasinya terus saya cek nih spesifikasinya ini ternyata RAMnya cuma 512MB dan internalnya ini mungkin sekitar 4GB lah ya terus untuk chipsetnya ini pake Mediatek MT6572 lah kok bukan Snapdragon kayak di boxnya GPU-nya pake Mali 400MP dan jaringannya ini cuma 3G ya bener sih soalnya MT6572 itu belum support 4G dan udah bisa ditebak nih ternyata handphone ini pake OS Android versi 4.4.2 KitKat hadeh jadi ternyata ini bukan Nokia 6300 4G yang original tapi ini yang clone atau tiruan atau KW tampilannya tuh direkayasa seakan-akan KaiOS sama kayak beli iPhone HDC yang tampilannya iOS tapi ternyata itu Android cuma aneh juga ya ini handphone basic di KW-in gitu tapi yaudahlah gimana lagi oh iya sebenernya ada yang lebih murah kemungkinan yang itu beda sama KW yang ini kalau yang ini kan bisa dibilang KW-1 kali ya kalau yang lebih murah mungkin itu kayak handphone basic biasa dan gak pake OS Android jadi jangan salah beli eh ini udah salah juga sih jadi jangan makin salah pake link di deskripsi sekarang saya mau explore lebih jauh tentang handphone Nokia KW ini yang ternyata pake OS Android dan menurut saya gak kalah keren untuk performanya walau pake spek yang minim dan jadul tapi ini masih kerasa lancar-lancar aja dipake untuk pemakaian standar karena ya serba minim buat WhatsApp masih bisa dan beberapa aplikasi lain yang masih support untuk Android 4.4.2 ini tapi saran saya pake yang versi Lite kalau ada fitur aplikasinya itu sama ya kayak di handphone Android yang biasa cuma butuh penyesuaian nih sama keypad atau pake kursor buat kontrolnya saya cukup salut sama pembuatnya ini yang udah meng-custom Android jadi mirip kayak OS dan kemungkinan ini mocor droid soalnya fitur-fitur dan tampilannya masih mirip sama Android Max Prime atau Evercoast i2 cuma enaknya di handphone ini kayak udah di-unlock gitu itu sistemnya jadi udah langsung bisa install file APK dengan bebas gak ribet harus di-oprek-oprek lagi ya sebenernya handphone ini masih bisa di-oprek lagi misalnya di root itu menurut saya gampang tinggal install aja APK pinggo root dan dijalanin ntar otomatis ke root terus untuk custom recovery-nya disini saya coba buat porting sendiri soalnya gak bisa comot-comot nih jarang yang pake handphone ini itu setelah ubek-ubek pake backup-an file recovery dan boot VMG-nya akhirnya bisa juga walau gak begitu baik tampilannya masih acak-acakan tapi yaudahlah setidaknya masih bisa dipake buat install zip backup dan restore aman lah abis itu saya coba nih buat pasang playstore jadi biar makin mudah buat install aplikasinya dan ternyata bisa gak ada masalah dan makin keren ya sebenernya handphone model jadul atau candy bar semacam ini udah banyak saya bahas tapi yang ini tuh lebih unik soalnya ada embel-embel Nokia walau KW tapi ya gak banyak yang tau juga sih soalnya ini dari desain memang keliatannya mirip tapi dari boot quality-nya pastinya beda ini tuh ringan banget gak rapih dan keypad-nya ini loh ada yang empuk ada yang keras kurang nyaman baterenya juga kalau saya rasa agak boros ya terus banyak ketidakjelasan atau kebohongan dari speknya paling kecewa dari chipset dan jaringannya yang masih 3G sedangkan jaringan 3G ini beberapa daerah udah dimatiin walaupun di daerah saya belum kalau menurut saya ini walaupun banyak kekurangannya tapi masih lumayan menarik dan unik dengan OS Android yang dipakai ya semoga aja nih ya Nokia yang asli bikin handphone seri rebound yang base-nya OS Android bakalan makin gokil tuh oke jadi itulah pembahasan Nokia 6300 4G versi KW pakai OS Android kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan yuk komentar sekian video ini semoga bermanfaat silahkan di like share dan subscribe channel ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati